Halo teman-teman, hari ini jadwal kita untuk ngecek pohon durian kura-kura ini, serta ngecek buahnya teman-teman. Kita lihat buahnya sudah mulai agak gede sekarang, jadi waktu pertama kita ketemu itu masih bunga kecil-kecil. Dan ini sudah nampaknya sudah mulai hampir tua, jadi nanti kita akan cek satu saja supaya memastikan kalau durian ini sudah tua. Nah kalau sudah tua nanti akan kita bikin kurungan ini supaya ini tetap terjaga dan tidak dimakani oleh hewan-hewan buah teman-teman. Nanti yang kita lihat, walaupun dia sudah berbuah seperti ini, bunganya itu masih susu menyusul teman-teman. Jadi ini dalam bentuk dia menjaga keberlanjutannya dan masih ada yang kuncuk-kuncuk seperti ini. Dan hebatnya dia ini teman-teman, dia ini berbuah tidak mengenal musim sepertinya. Dan dia berbuah sampai ke dalam tanah seperti ini teman-teman, tuh sampai ke dalam tanahnya, tuh di dalam tanah nih. Nanti kita akan lihat satu, tuh, bersembunyi di dalam tanah. Nanti akan kita lihat yang ini ya, kita korbanilah satu lah, supaya kita tahu yang mana yang tua, yang mana yang belum tuh. Nah, kenapa saya bilang durian ini unik, yang berbuah di dalam tanah? Coba saya, kita perhatikan, kita bersihin ya. Ini kita bersihin bunga-bunganya. Lihat teman-teman lihat, buahnya tuh di dalam tanah teman-teman. Tuh, ini buah durian nih, tuh, ini busuknya, nih, tuh, dalam tanah dia, nih, kayak umbi ya. Lucu. Kita akan ambil satu. Kita ambil satu. Nah, nih, durian di dalam tanah. Nah, tuh, terus tangkai yang kita petik tuh. Tuh, terus tangkai yang kita petik. Jadi, dari sekian banyak ini, kita akan lihat satu ini, nanti akan kita buka bagaimanakah tampilan isi dalamnya, apakah sudah tua atau belum. Kita mau kita rasa nih, apakah sudah enak atau belum ya. Kita mau cuci dulu duriannya. Tuh, cuci bersih-bersih. Nanti kita akan buka. Nah, ini alam Kalimantan yang sangat-sangat indah sekali. Tuh. Oke, baik teman-teman. Kita akan belah dulu. Kita akan lihat apakah sudah, isinya sudah ada. Nah, sepertinya sudah mulai tua, teman-teman. Tuh. Nah, sepertinya sudah mulai tua dia, ya, duriannya. Nih, perhatikan. Jadi, kalau kita lihat sekilas, ini memang asli real durian seperti biasa, ya. Cuma dia punya daging itu agak tipis seperti ini. Tuh, tipis banget. Nih, apakah kita mau cicip dulu satu, apakah enak? Jadi, kita mau cicip dulu satu, apakah enak durian kurak-kuranya. Tuh. Jadi, dagingnya itu tipis sekali. Dan ini sudah tua. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu ketika matangnya. Sudah ada manis-manisnya. Nih, durian kurak-kuranya. Sudah tua sekarang, nanti akan kita cek lagi di minggu-minggu berikutnya. Seperti ini, teman-teman. Dia punya pohon. Tuh. Tinggi menjulang sama seperti durian juga. Daunnya pun daun durian. Dan ini, daunnya, teman-teman. Boleh lihat. Tuh, daun durian, kan? Nah, daun durian. Dan hebatnya sekali. Dia buahnya banyak. Sampai di dalam tanah. Tuh. Dan di atas seperti ini. Ini gundukannya, biasanya buah-buahnya di sini. Nah, ini seperti ini. Tuh. 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 Sebat. Kalau dari jauh seperti ini. Tuh. Nah. Oke, baik, teman-teman. Kita sudah cek kontrol dia. Masih dalam keadaan sehat. Dan buahnya sekarang sudah mulai tua. Menudahkan... ...bulan depan dia sudah matang. Nanti kita penasaran nih. Kita mau buka matangnya seperti apa. Oke. See you. See you.